selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke seperti biasa saya sampaikan terlebih dahulu disclaimer ini adalah bentuk komunikasi yang kita berikan kepada teman-teman sekalian yang sudah bergabung di HFM agar memiliki pengetahuan dan wawasan dalam melakukan perdagangan ke depan dan perlu diingat bahwa perdagangan yang didasarkan pada daya ungkit atau leverage pada setiap produk finansial entah itu adalah valutasing atau derivatif itu mengandung tingkat risiko yang tinggi oleh karena itu sebelum melakukan perdagangan bahkan bagi yang baru terjun di dunia perdagangan ini untuk selalu mempertimbangkan tindakan risiko dan toleransinya berapa yang kita ambil karena keberhasilan trading keberhasilan perdagangan di pasar valutasing maupun pada produk derivatif lainnya salah satu kuncinya adalah kemampuan dalam mengelola risiko tidak hanya terbatas pada perdagangan virtual dalam kehidupan pekerjaan apapun manage risiko adalah hal yang paling utama supaya kita bisa melanjutkan pekerjaan itu dengan lebih baik ke depannya baik teman-teman sekiranya terdapat gangguan suara maupun dari internet saya saya minta kerjasamanya nanti saya tolong di informasikan dan kalau itu terjadi dari tepi ya teman-teman untuk kembali cek kembali perangkat yang digunakan serta lain yang digunakan apakah mengalami gangguan sekedar menyegarkan kembali teman-teman dari materi yang lalu sepertinya saya harus mengingatkan kembali beberapa pattern yang bisa kita gunakan dari penggunakan awesome oscilator supaya kita bisa nyambung dengan yang ini karena ada teman-teman juga yang hadir pada hari ini yang tidak sempat mengikuti materi yang sebelumnya jadi saya menyegarkan ingatannya kembali tentang materi pekan yang lalu sebentar dan sejenak dan saya berjanji bahwa materi hari ini tidak banyak dan itu sangat simple dan sangat sederhana dan webinar itu juga tidak akan berlangsung lama kecuali nanti teman-teman memiliki beberapa pertanyaan yang harus saya jawab baik teman-teman ini hanya untuk penyegaran mengingatkan kembali dari materi sebelumnya ya teman-teman saya lakukan ini dengan cepat yang pertama kita pelajari tentang materi minggu yang lalu adalah awesome oscilator salah satu teknik indikator yang dihasilkan oleh Wilby-Liams jadi ini adalah indikator momentum layaknya seperti MACD yang memiliki histogram dan ini adalah hasil perhitungan dari rata-rata pergerakan moving average untuk dihasilkan yang dihitung secara algoritma untuk berbentuk seperti histogram jadi fungsi dari indikator ini adalah untuk membaca peluang kapan saatnya kita memasuki pasar dan di dalam indikator ini terdapat ada 4 strategi 4 strategi ya teman-teman indikator ini yang perlu saya ingatkan kembali supaya kita bisa langsung masuk ke materi yang akan saya sampaikan dengan hari ini jadi ini saya lewatkan saja ya saya hanya mengingatkan kembali secara singkat yaitu penggunakan menggunakan metode sources jadi ini mengambil lengkungan dari oscilator jadi lengkungan oscilator kita akan melihat nanti teman-teman bahwa dari oscilator ini kita akan melihat sesudah harga bergerak naik dan oscilator ini melewati garis 0 kita dapati nanti ada candle eh sorry ada histogram yang berlainan warna kemudian sudah berlainan warna nanti dia akan naik dengan warna yang berbeda kembali ke warna hijau aslinya dan disitulah kita akan masuk pasar nah hal ini menjelaskan bahwa kondisi ini ada lengkungan yang bisa kita lihat dari penurunan histogram ini kemudian dia melengkung menghasilkan histogram yang berwarna hijau di atas zona beli seperti ini juga disini disini juga sama nah itu adalah potensi kita untuk memasuki pasar kalau menggunakan oscilator ini saja ini menandakan biasanya menandakan pola lanjutan pada grafik chart nanti kita akan lihat di metatrader sekalian saya jelaskan tentang strategi hari ini ini adalah lanjutan dari trend biasanya dalam bentuk korektif kemudian muncul dia batang hijau dan itu harus divalidasi oleh pergerakan candle yang signifikan ke sisi atas disini ada 4 yang saya jelaskan jadi minimal dia ada 3 batang dimulai dengan warna hijau kemudian ada merah kemudian ada hijau yang lebih panjang dari yang merah ini ini yang dimulai dengan warna penurunan merah kemudian dia muncul hijau ini juga sama jadi semuanya di atas garis 0 jadi kalau di atas garis 0 itu artinya itu zona beli oke itu yang metode sources bisa dilihat dari contohnya ini teman teman bisa melihat dari pergerakan harga dari grafik yang saya ambil ini histogram nya menyebrang di atas garis tengah sudah mulai memasuki trend bullish kemudian muncul merah muncul hijau dan munculnya hijau ini nanti kita akan konfirmasi dengan candle yang bergerak dominan naik seperti contoh disini ada warna merah kemudian ada hijau yang lebih tinggi dan kita harus langsung mengecek disini dan biasanya kalau kondisi ini terjadi biasanya akan terjadi breakout baru dia akan keluar warna hijau ini itu yang metode pertama mengambil lengkungan pada sisi atas ketika histogram menyebrang dari snow kemudian muncul hal yang saya jelaskan tadi kita akan konfirmasi dan disesuaikan dengan pergerakan candle dan signal jualnya tinggal dibalikkan saja bahwa kondisi histogram harus dibawa titik 0 kemudian dari sejumlah merah ini muncul warna hijau tetapi tetapi kemudian disambung dengan histogram berwarna merah yang lebih rendah dari yang warna hijau dan kita akan konfirmasi secara prosection apakah terjadi breakout jadi teman-teman nanti tinggal tarik garis saja untuk mencari potensi tersebut jadi ini adalah metode pertama dari oscilator yaitu metode kemudian yang kedua adalah memperhatikan zero line crossing yaitu perubahan dari histogram dari titik 0 jadi misalnya kalau teman-teman dapat di sini terjadi penurunan kemudian dia nyebrang 0 atau dari sini berwarna hijau kemudian dia nyebrang ke atas garis 0 itu namanya zero line crossing jadi biasanya ini adalah untuk mengkonfirmasi lanjutan trend atau perubahan trend dan kalau ini terjadi penyebrangan biasanya itu juga terjadi breakout jadi inti utamanya adalah breakout jadi teman-teman bisa lihat di sini dari contoh ini meskipun nanti saya jelaskan kembali di metatrader yang metode yang ketiga adalah didasarkan pada dua lembah dua lembah ini atau dua puncak nantinya jadi kita menghubungkan garis kemudian dari hubungan garis ini akan kita lihat perubahan warna kalau dia berwarna hijau kita bisa beli hubungan dari sini ke sini kalau dia berubah warna di lengkungan kedua maka kita bisa memutuskan untuk ambil posisi beli jadi peak pertama dan peak kedua itu harus berada di bawah garis 0 untuk potensi beli kalau peak pertama dan peak kedua pada posisi di atas garis 0 berarti mencari potensi untuk menjual nah itu terjadi pada saat pasar sedang mengalami divergensi akan terjadinya perubahan minat maupun untuk perubahan eh sorry untuk lanjutan trend dalam bentuk divergen konvergensi jadi ini dalam bentuk konvergensi maupun dalam bentuk divergensi jadi kalau untuk konvergen berarti untuk lanjutan trend kalau untuk divergensi untuk adalah untuk reversal perubahan arah itu metode yang ketiga jadi rata-rata awesome oscillator itu hanya menyajikan tiga metode ini oke tetapi saya ada tambahan dengan menggunakan trend line cross ya teman-teman dengan trend line cross oke jadi untuk materi ini hari ini saya tidak membuat template supaya kita bisa masuk ke dalam intinya ya baik teman-teman jadi ini saya masukkan awesome oscillator nya dulu nanti baru kita masukkan guiter nya perlu teman-teman ketahui bahwa semua indikator yang kita gunakan ini adalah produk dari Will Williams ya teman-teman oke masukkan ini adalah produk dari Will Williams dan kita harus memiliki basic terlebih dahulu minimal kita tahu yang namanya breakout support resistance supply dan demand jadi kita harus memiliki basic pemahaman grafik seperti itu dan selebihnya mau indikator apapun yang kita tempatkan di dalam grafik kita akan memudahkan kita untuk mengklarifikasi dan melihat momentum dari trend yang ada jadi strategi yang kita bahas pada hari ini adalah menyakut strategi didasarkan pada trend ya oke saya jelaskan dari beberapa metode sources kemudian zero line dan sebagainya ini hanya untuk mempersingkat aja supaya kita bisa langsung masuk ke historinya teman-teman saya lagi buka grafik satu jam pada emas ya teman-teman bisa lihat ini awesome oscillator yang bisa teman-teman buka dari 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 apa ya dari indikator insert indikator nanti di bawahnya itu ada Bill Williams nah disitu nanti dicari awesome oscillator alligator dan fraktalnya jadi hari ini saya jelaskan yang kemarin yang ketinggalan oke teman-teman bisa perhatikan dari progres pergerakan harga yang namanya trend pada umumnya kita harus minimal mendapatkan satu konfirmasi yang paling utama yaitu perubahan minat ya perubahan minat itu nanti kita akan mendapatkan dari breakout terlebih dahulu ya teman-teman kita harus memastikan bahwa harga terjadi breakout nah disitulah terjadi perubahan minat oke atau perubahan minat atau orang yang sekarang yang menggunakan metode spot money konsep biasanya mengatakan ini sebagai perubahan struktur ya perubahan struktur ya perubahan struktur atau perubahan karakter gitu ya perubahan karakter atau perubahan struktur nah teman-teman pada awesome oscilator dia sudah nyebrang dulu maksudnya dia sudah memberikan konfirmasi di awal pertama ya teman-teman juga bisa melihat meskipun bahwa momentum itu kelihatannya tidak besar yaitu dengan kehadiran dari histogram dengan batangan yang lebih pendek di sini ya tetapi dia berada pada posisi jual di sini berada pada posisi jual nah dengan semakin bergeraknya harga turun ke sisi bawah maka histogram pada AO ini juga akan menjadi lebih panjang ke bawah oke itu salah satu adalah validasi dari pergerakan harga pergerakan harga yang sudah mengalami perubahan minat meskipun teman-teman kalau saya ngomongnya terlalu cepat mau intrusif intrusif apa intrusi atau apa saya dikasih tahu ya di kolom komentar karena internet saya agak lelet nih agak berat mudah-mudahan belum ada gangguan nanti kalau ada gangguan saya diinformasikan saya khawatir nanti materinya terputus-putus sementara masih aman oke saya lanjut deh nah itu yang pertama yang teman-teman harus lihat adalah melihat apakah kondisi histogram AO ini di bawah atau di atas seperti teknik yang kedua tentang zero cross line zero cross line itu adalah untuk melihat perubahan minat ya teman-teman jadi kalau teman-teman melihat rata-rata histogramnya masih di bawah berarti minat jualnya masih ada nah ketika terjadi pergeseran terjadi kenaikan teman-teman teman-teman nanti kalau ada gangguan saya diberitahu ya supaya saya bisa mengulangi yang terlewatkan karena internet saya kurang bagus oke kurang bagus sering putus-putus nah teman-teman histogram ketika mulai menyebrang ke sisi atas kalian perhatikan dua batang histogram dari AO ketika mulai menyebrang ke atas kalian perhatikan dua batang minimal lebih panjang ke sisi atas itu syarat pertamanya untuk mengetahui breakout dan perubahan minat kemudian teman-teman harus pastikan bahwa disini ada breakout dulu oke disini ada breakout ke sisi atas nah breakout ke sisi atas kita tidak usah buru-buru untuk masuk pasar disini jadi kita akan ketika terjadi penyebrangan itu adalah biasanya menggunakan breakout entry ketika oscilatornya berang ke sisi atas biasanya ini adalah didasarkan pada zero line cross biasanya itu lebih identik dengan breakout entry tapi sebenarnya itu adalah indikasi perubahan minat itu adalah indikasi perubahan minat jadi zero cross line ini adalah biasanya menggunakan breakout entry indikasi perubahan minat kemudian yang kedua yang sosis itu adalah sesudah dia mengalami apa namanya retest pullback continuation entry sources lengkungan lengkungan kayak mangkok dia retest pullback continuation entry yang teman-teman yang sources yang pertama tadi yang saya bahas yaitu kita mendapatkan zero line sudah ada kemudian dari penurunan ini disini muncul muncul ada pola reversal ada inside inside up disini kemudian teman-teman dapati disini terjadi suatu tanda bahwa ada histogram warna hijau yang lebih tinggi dan bentuknya itu melengkung jadi disini juga dia melengkung teman-teman bisa lihat kemudian disini dia ada histogram warna hijau yang lebih panjang disitu oke ada histogram yang lebih panjang disini ini kok kayak gitu oke jadi disini ada histogram yang lebih panjang bisa teman-teman lihat disitu nah itu adalah pola lanjutan untuk masuk karena harga mengalami retrasment jadi atau teman-teman bisa melakukan konfirmasi dengan retrasment yang ada bisa menggunakan Fibonacci yang penting indikasi yang pertama yang harus kalian dapatkan adalah bahwa harga sesudah dia nyebrang kondisi harga itu sudah harus ada breakout sudah harus ada breakout oke itu itu metode zero line untuk breakout entry dan lengkungan retras pullback continuation entry kemudian yang ketiga tadi ketiga adalah tentang bukit ya twin peaks nya disini teman-teman bisa lihat disini warna hijau ketemu warna hijau jadi perubahan dua struktur dari histogram yang lebih nomor dua disini lebih tinggi sementara pada harga disini turunnya kebawah jadi ini adalah divergensi entry twin peaks itu adalah divergensi entry jadi yang dasarkan pada twin twin peaks adalah divergensi dan atau konvergensi 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 entry oke yang twin peaks itu adalah divergensi atau nanti konvergensi entry teman-teman bisa melihat disini dari dua lembah ini nanti disini dia akan muncul yang warna hijau warna hijau berarti kita lihat disini apakah ada pola reversal disini kalau ada pola reversal boleh masuk kalau ada pola reversal boleh masuk jadi cuma diingat bahwa kondisi harganya dalam konteks apa apakah dalam konteks trend turun atau bagaimana seperti halnya disini jadi kalau twin peak itu adalah kontarian kontarian artinya kita melawan trend yang berlangsung dengan harapan ada reversal jadi minimal kita harus mengetahui kondisi pasar apakah kondisinya lagi trend apakah sudah memasuki gelombang ketiga atau belum kalau sudah memasuki gelombang ketiga rata-rata kita dapat menunggu satu atau dua hari untuk mencari kemungkinan pola reversal sepanjang harga ini turun kita kontarian jadi tidak mutlak juga harus diambil seperti ini karena pada intinya ketika harga sudah breakout ke sisi atas kita akan mengambil sosis lengkungan itu untuk continuation entry disini jadi kalau twin peaks ini lebih kepada kontarian kalau teman teman dari sini ke sini itu adalah konvergensi jadi kalau kita masuk dengan kondisi trend naik sell disini tidak cocok karena barusan saja harga breakout kemudian ada perubahan bentuk seperti ini dan ini baru saja breakout terus kita lakukan sell ya menurut saya itu tidak bijaksana oke itu tidak bijaksana jadi pengaruhnya itu tergantung daripada time frame apa yang kita gunakan ya teman teman time frame apa yang kita gunakan itu akan mempengaruhi keputusan yang kita ambil oke itu mengenai twin peaks itu lebih cenung kepada apa ya seperti ini teman-teman juga bisa melihat disini kondisinya ini sama-sama twin peaks dan ini adalah konvergensi tetapi konteksnya yang kita lihat disini harga itu baru berangkat satu gelombang masa gara-gara ini harga jiroline disini terus kita lakukan sell berarti kan kita counter trendnya yang menurut saya itu kurang kurang bijaksana karena di dalam ketika harga mengalami retest atau pullback entry disini dia dalam trend kecilnya ya dalam trend kecilnya tetapi ketika dia membentuk gelombang yang lebih besar satu ketika dia mengalami ekspansi gelombang yang lebih besar semulanya kan kita dapatkan gelombang satu korektif kan disini kan baru ada membentuk gelombang selanjutnya oke baru ada gelombang selanjutnya nah dari tiga gelombang naik ini adalah satu kesatuan yang membentuk satu gelombang naik kan oke itu yang pertama nah ketika terjadi pullback ke arah sini dan AO itu nyebrang jangan kita langsung berasumsi bahwa harga akan turun oke itu baru satu gelombang naik nih satu gelombang naik besar baru terjadi jadi jangan kita buru-buru wah ini sudah lewat nih terus kita beranggapan ini terjadi perubahan lagi benar gak terjadi perubahan iya terjadi perubahan tetapi untuk rangka waktu yang kecil dan itu terjadi pada konteks kompresi atau koreksi dari trend naik yang ini oke ini kan baru gelombang naik satu ya ini adalah korektif jadi ini jangan diambil justru kondisi ini harus kita tunggu naik ke atas membuat solstice lagi lengkungan lagi supaya kita bisa membeli kembali disini oke atau menunggu dia jiroline lagi disini ke sisi atas baru kita nyaman mengikuti trend yang akan terbentuk nantinya oke nah itu tentang tentang apa namanya tentang awesome oscillator nah teman-teman satu yang terakhir yang tidak atau jarang sekali orang tahu dan jarang diajarkan adalah menggunakan trend line jadi teman-teman bisa menggunakan twin peaks dua puncak tetapi kita melihat bahwa dua puncak ini yang yang melakukan pelanggaran ulang yaitu dengan munculnya histogram yang lebih tinggi ke sisi atas itu tandanya pola lanjutan ya teman-teman ini tandanya pola lanjutan artinya trendnya masih berlanjut jadi kalau teman-teman tarik dari dua gunung dua gunung ini garisnya itu ditabrak itu berarti pelanjutan trend oke dan disini juga teman-teman bisa melihat disini kalau nanti teman-teman melihat ada ada penarikan dua lembah seperti ini dan disini terjadi crossingan berarti kemungkinan besar akan terjadi korektif disini oke pada sisi atas dan pada sisi bawah silakan aja teman-teman bisa menarik ya kalau diadap penyeberangan ke atas berarti trendnya masih berlanjut nah cuma kalau konteks yang kita lihat saat ini teman-teman harga pada emas ini mengalami overbock ya disini ya mengalami overbock ini mengalami overbock dan kita melihat sedikit ada bias ada bias divergensi ya ada bias divergensi cuma ini belum valid ya teman-teman ini masih belum valid ya divergensinya dan kalau namanya divergensi sementara membentuk segitiga ascendingnya segitiga ascending dan kita harus menunggu salah satu dari segitiga ini breaknya kemana breaknya ke bawah atau breaknya ke atas baru ini bisa menjadi petunjuk yang jelas oke teman-teman ini adalah penjelasan dari materi pekan yang lalu oke saya harap ini sudah bisa nyambung ya nah sekarang kita akan memasuki yang kedua yaitu teman-teman tentang alligator saya pikir teman-teman kalian bisa tahu dengan persis ya bagaimana cara menggunakan alligator tetapi hal ini hari ini yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu adalah fractal ya ini teman-teman lihat ya fractal ya jadi fractal itu biasanya dibentuk dari 5 buah candle sih tapi ya minimum bisa 3 ya jadi fractal ini fractal bawah ini disini swing low teman-teman akan melihat bahwa fractal ini muncul ketika dia memiliki harga rendah pada sebelah kiri harga rendah pada sebelah kiri itu lebih tinggi kemudian dia membentuk low yang lebih rendah kemudian dia memiliki harga rendah yang lebih tinggi disini jadi 1, 2, 3 maka dia akan muncul fractal disini oke jadi secara otomatis fractal itu adalah menggambarkan harga tertinggi dan harga terendah pada konteks pasar pada saat itu jadi fractal ini dia pada sebelah kirinya lebih rendah dia terus memiliki harga yang lebih tinggi dan candle selanjutnya harus memiliki harga yang lebih rendah maka dia akan muncul fractal jadi secara fragmentasi bahwa fractal itu adalah pola yang berulang dari skala waktu yang besar sampai skala waktu yang kecil jadi pada pada grafik forex kondisinya sama ya teman-teman nah tetapi hal yang paling penting adalah disini ketika terjadi pelanggaran pada fractal itu akan memberikan kamu satu kontribusi yang sangat besar nah misalnya teman-teman saya gunakan 30 menit disini ya saya gunakan 30 menit disini kemudian teman-teman lihat fractalnya dimana ketika harga naik kemudian disini harga naik ada muncul dua fractal ya menandakan harga yang berhenti kemudian terjadi penembusan harga melampaui dua fractal ini melampaui dua fractal ini berarti harga terjadi penembusan dua fractal maka disini kita secara press action kita sudah bisa melakukan pembelian dan lihat apa yang terjadi pada AO dia memvalidasi dia memvalidasi pergerakan harga mulai melewati titik 0 diatas jadi signal itu bisa kita gunakan jadi setiap penembusan pada fractal itu memberikan satu informasi penting buat kita bahwa harga memiliki pertambahan momentum untuk kesisi bawah kalau dia melewati fractal bawah dan mengalami pertumbuhan volume ketika harga naik melewati fractal yang dua ini jadi ada kemungkinan untuk menguat sama juga seperti yang ada disini 1 2 3 disini ada 1 ketika dia menyeberangi fractal ini berarti masih ada potensi tekanan untuk korektif nah ketika disini teman-teman lihat disini harga mulai naik kemudian fractal yang kecil ini dia lewati fractal yang kecil ini lewati yang di 3 ini juga terlewati jadi fractal itu secara tidak langsung memberikan kita informasi harga tertinggi dan harga terendah paling update di saat ini jadi fractal itu memberikan kita informasi harga tertinggi dan terendah paling update saat ini supaya memberikan satu informasi yang penting nah kalau teman-teman dapati harga melampaui 3 fractal sekaligus kalian langsung ngecek disini apa yang terjadi disini terjadi soses terjadi lengkungan disini terjadi lengkungan dan muncul histogram yang lebih tinggi disini nah itu tandanya kita disuruh beli tandanya kita disuruh beli oke itu dari kegunaan jadi kegunaan dari fractal itu memberikan kita oh harga tinggi sementara waktu harga rendah sementara waktu oke kalau dia udah nyebrang berarti kita tinggal mencari potensi untuk menjual ulang disini jadi begitu ya teman-teman jadi dari materi yang sosis juga bisa sangat dimanfaatkan dan kondisi pada 30 menit saat ini teman-teman bisa melihat histogram berada pada sisi atas artinya ini masih dalam zona membeli oke masih dalam zona membeli tetapi kalau teman-teman merasa harga masat ini relatif tinggi nah teman-teman harga harus memastikan bahwa harga mampu melewati rata-rata fractal ini ya karena fractal yang ada disini menggambarkan rata-rata tinggi untuk 2 hari terakhir ini sama hanya ketika harga nanti turun melewati fractal ini teman-teman sudah mendapatkan suatu informasi yang sangat penting bahwa ada kemungkinan bagi emas untuk bergerak ke sisi bawah oke dengan catatan dia break fractal kemudian teman-teman lihat apakah terjadi penyeberangan histogram AO pada sisi bawah kalau itu yang terjadi mungkin ada tekanan jual teman-teman ada tekanan jual di sini itu penggunaan fractal nah sekarang itu penggunaan fractal meskipun ada beberapa provider yang menyediakan fractal yang lebih lebih apa lebih tidak terlalu banyak saya ada download juga fractal cuma saya kalau fractal itu digunakan untuk memberikan informasi harga tinggi dan harga rendah untuk jangka waktu yang besar jauh lebih bagus ya teman-teman seperti di sini oke teman-teman bisa lihat di sini ketika dia menyebrangi fractal di sini ya kita langsung tahu bahwa harga cenu akan bergerak ke sisi bawah apalagi divalidasi oleh penyebrangan histogram dari AO ke sisi bawah jadi kita lebih nyaman untuk menjual sama halnya ketika terjadi penyerbangan AO pada sisi atas dan dia melewati fractal yang ada di sini kita sudah mendapatkan informasi penting bahwa di sini terjadi pergeseran minat dan ketika terjadi penurunan berupa korektif teman-teman lihat lengkungan dari AO ini ada warna hijau enggak ada warna hijau berarti masih ada lanjutan oke ya nah sekarang yang ketiga ya teman-teman kita lengkapkan dari materi yang digunakan Will William untuk menang di dalam kontes perdagangan global pada future dan komoditas jadi ini adalah strategi yang teruji teman-teman karena strategi ini adalah strategi yang digunakan Will William untuk memenangkan beberapa kali kontes perdagangan komoditas dan future global nah meskipun dia gunakannya ini untuk time frame yang besar pada time frame daily tetapi teman-teman juga bisa memanfaatkannya pada time frame satu jam nah sekarang saat ini teman-teman saya tidak mau kalian terfokus pada time frame nya ya tetapi kalian terfokus pada pada apa namanya pada grafiknya ya gak usah pedulikan daily apakah gak usah peduli untuk sana teman-teman bahwa kehadiran fraktal ini adalah fraktal ya teman-teman fraktal itu bukan kita disuruh beli atau suruh kita jual fraktal itu hanya menggambarkan situasi harga itulah nilai titik terendahnya di waktu ini dan ini adalah titik tertinggi di waktu itu jadi dalam kondisi ini kita bisa mengetahui trendnya berancur atau tidak yaitu dengan harga yang turun melampaui fraktal yang disini kalau harga sudah melampaui fraktal ini kita sudah tahu ini pergeseran minat sehingga kita bisa melakukan penjualan dengan menargetkan rata-rata harga fraktal yang ada disini oke saya ini penjelasannya berulang-ulang supaya kalian bisa bisa apa ya bisa nangkep harga turun melewati dua fraktal berarti kemungkinan harga masih akan melanjutkan perjalanan ya pengen teman-teman lihat berapa sih berapa kali akumulasi dari penurunan ini sudah memasuki gelombang akumulasi turun yang keberapa oke kalau sudah yang ketiga dan yang keempat ya kita harus sedikit berhati-hati ya teman-teman sedikit berhati-hati cuma ini fraktalnya saya ubah ya saya download yang apa nah teman-teman kalau mendapati nanti penggunaan Will William dengan Gator ini ya ini adalah trend MA dari Gator sebagaimana yang teman-teman ketahui bahwa alligator ini alligator ini adalah rata-rata bergerak yang dimajukan dengan perhitungan yang sangat lamban karena dia menggunakan smooth ya jadi di sini dia menggunakan MA smooth ya teman-teman kalau ini sangat-sangat apa sangat lamban ini sangat lamban sekali ya jadi ini adalah MA smooth ya teman-teman nah biasanya menggunakan 13 8 dan 5 yang masing-masing dia geser ke depan jadi untuk mengetahui indikator ini adalah semakin 3 buah garis ini menjauh antara salah satunya semakin melebar ya ruangnya berarti trendnya semakin kuat ya semakin lebar selisih antara 3 buah garis ini berarti trendnya semakin kuat oke nah salah satunya mewakili adalah teman-teman bisa mendapati bahwa garis hijau ini merupakan gambaran pada rahang ya biasanya ya ini sebagai rahang karena dia adalah orang Australia jadi karena di Australia mungkin banyak buaya kali ya jadi dia menciptakan indikator ini jadi ini yang warna hijau adalah smooth moving average yang dimajukan priode 5 kemudian disini warna merah ini adalah jadi yang pertama ini adalah rahang buayanya ya rahang saya jelaskan singkat aja saya pikir kalian udah pada tau kemudian yang merah ini yang merah ini adalah giginya ya tipnya ya jadi yang merah yang apa yang ini yang warna merah itu adalah giginya yang warna biru ini adalah bibirnya atau muncungnya ya dari buaya itu jadi dia mengambil tipologi dari buaya salah satu untuk membaca dari indikator ini sebenarnya gampang aja sih ya teman-teman tinggal melihat dari crossingan warna hijau potong warna merah kemudian warna hijau ini potong warna biru jadi disini ada terjadi dua kali potongan disitu hanya untuk mendapatkan satu informasi penting bahwa sudah terjadi perubahan rata-rata pergerakan disini jadi ada golden cross disini ya dan sekali lagi teman-teman bahwa ketika terjadi pemekaran pada tiga buah MA edikator ini mendandakan sideway atau tidak itu bisa dilihat dari pergerakannya ya teman-teman ya kalau kalian melihat dia bergeraknya datar dan MA-nya itu saling bergulung-gulung itu sebagai informasi bahwa buayanya kekenyangan testing 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 oke udah kedengaran belum nih oke saya mungkin sampaikan agak lamban ya oke baik teman-teman jadi tiga moving average smooth dari alligator itu terdiri dari MA ini sudah diplot langsung sih dari metatrader jadi ini menggambarkan rahang gigi dan bibir jadi kalau trendnya lagi kuat itu kita bisa melihat bahwa ruangnya antara tiga MA ini semakin menjauh jadi semakin ruangnya semakin leper itu tandanya trendnya kuat tapi kalau dia sudah MA-nya bergulung-gulung itu tandanya buayanya sedang tidur artinya dia kekenyangan atau itu adalah kondisi pasar yang sedang sideway biasanya jadi kita harus menunggu harga untuk bergerak melewati fraktal dan nanti dia akan MA-nya mulai mekar di sini mulai terjadi dead cross pada area di sini ada yang warna hijau potong yang warna merah kemudian yang warna hijau potong yang warna biru nanti yang merah potong warna biru nah itu konfirmasinya untuk melihat pergeseran minatnya dari pola distribusi yang ada di sini dari distribusi yang ada di sini tentu saja teman-teman bahwa setiap konfirmasi yang diberikan oleh indikator ini itu didasarkan pada press action oke jadi ini hanya sebagai alat validasi ya teman-teman alat validasi jadi kalau pertama yang kalian secara press action bisa memahami perubahan minat dalam bentuk breakout ini tiga buah indikator ini hanya untuk melengkapi meyakinkan dirimu bahwa keputusan yang kamu ambil tidak salah oke di sini ada histogramnya mulai naik kemudian dia nyebrang ke atas titik 0 oke bentuk histogram di atas itu konfirmasi bahwa terjadi perubahan minat hal ini langsung kalian tangkap dari harga yang bergerak ke sisi atas kemudian kalian dapati dari MA rata-rata bergerak dari konsolidasi buaya yang sedang tidur dan di sini dia sudah mekar di sini itu informasi awalnya meskipun kita biasanya sudah bisa langsung tangkap tanpa ada alat bantu ini jadi ketika cuma kadang-kadang banyak orang yang memaksakan diri untuk trading ketika pasar sedang sideways marketnya sedang tidur jadi banyak orang memaksakan diri karena trend dari MA nya bergulung-gulung itu menggambarkan pasar yang sideways semestinya di saat itu kita harus menunggu harga turun melewati fraktal kalau harga sudah turun melewati fraktal kemudian dia ada retrace ke sisi atas dan teman-teman akan nangkap langsung dari histogram dari AO ada yang lebih panjang ke sisi bawah yang warna merah histogramnya jadi ini adalah untuk memvalidasi dan menguatkan pilihan keputusan yang kita ambil untuk melakukan penjualan jadi sekali lagi bahwa teman-teman jangan salah membaca dari fraktal yang muncul fraktal itu hanya menggambarkan harga tinggi dan harga rendah yang paling update waktu itu jadi kita gunakan sebagai tingkat support dan resistance sehingga ada orang yang menghasilkan codingan untuk membuat support resistance didasarkan pada fraktal sebagai support yang kuat menurut mereka jadi yang kalian harus perhatikan fraktal itu hanya petunjuk harga tinggi dan harga rendah waktu itu bukan sebagai signal untuk jual atau beli signal jual dan beli ketika terjadi pergerakan harga melampaui fraktal pada sisi atas atau melampaui fraktal pada sisi bawah jadi satu paket komplit fraktal MACD eh sorry AO dan alligator oke nah ketika harga sedang kecil dia membentuk harga tinggi yang kurang lebih sama harga rendah yang kurang lebih sama equal low dan equal high kemudian teman-teman akan mendapati histogram pada AO relatif kecil ya relatif kecil jadi fungsi dari indikator ini sebenarnya membuat kita untuk bersabar menunggu potensi itu muncul sampai betul-betul valid ada break out kemudian harga pada apa pada situasi saat itu konsolidasi kemudian dia break out dan rata-rata harga bergerak di atas tiga buah MA alligator ini dan kondisi waktu itu bagaimana itu yang harus kita tinjau ulang apakah histogram berada di atas titik 0 kalau di atas titik 0 berarti kita nyaman untuk membeli oke ya kita bisa melihat di sini ataupun teman-teman tinggal tarik garis dari titik tertinggi untuk mendapatkan konfirmasi perubahan trend yang lebih meyakinkan di sini jadi ada kemunculan histogram yang lebih panjang oke berarti nyaman untuk menahan posisi belinya jadi bukan hanya sebagai petunjuk kita masuk pasar tapi juga sebagai petunjuk untuk meyakinkan kita untuk menahan posisi lebih lama oke sepanjang apa namanya ruang antara MA 5 8 dan 13 semakin lebar berarti trendnya semakin kuat oke jadi menurut saya ini adalah indikator yang sangat baik sekali yang harus kita gunakan pada tempatnya oke kita mengetahui secara price action super resistance supply demandnya dimana kemudian deretan kecilnya nah cuma biasanya dia akan muncul berbolak balik fraktal ini ketika disini ya ketika dia mulai mau mengalami perubahan fraktal itu akan muncul berulang-ulang kali ya teman-teman dapati ketika akan terjadi pergerakan yang sangat besar fraktal akan muncul bolak-balik karena dia terjadi ranging price pada waktu itu teman-teman bisa melihat ketika terjadi konsolidasi itu sebenarnya sebagai petanda bahwa kita tidak usah terlalu intens untuk memasuki pasar ketika teman-teman mendapati alligatornya datar dan bergulung-gulung kemudian bolak-balik muncul fraktal kemudian histogram pada AO-nya juga pendek itu tandanya sideways jadi dia memberikan informasi sideways dia juga menginformasikan momentum harga ketika mulai harga mulai naik dia akan memberikan bahwa rata-rata harga mampu melewati fraktal yang ada di sini 1-2 fraktal dia lewat berarti tandanya harga mau naik kemudian pergeseran ke zero line di atas penguatan kemudian melebarnya renggangan selisih atau spread antara 3 buah MA ini semakin lebar itu menandakan momentum yang kuat jadi menurut saya ini indikator yang sangat bagus karena ini indikator trend jadi ini sangat cocok sekali dipakai untuk untuk swing ya teman-teman ini sangat cocok dipakai buat swing dan bukan hanya itu saja dengan satu strategi yang saya tambahkan teman-teman bisa menggunakan Twin Peaks untuk mendapatkan signal entry lanjutan untuk leveraging atau menambah posisi yang ada atau teman-teman bisa menahan posisi belinya lebih lama lagi untuk memaksimalkan keuntungan oke nah ketika terjadi penyeberangan pertama itu tandanya kamu boleh melikuit posisi belimu atau mengurangi jumlah posisimu dan ketika harga mulai lagi menguat ke sisi atas dan histogram mulai menyeberang lagi ke sisi atas disana tandanya kamu boleh mulai memasuki pasar kembali jadi berselancar dengan trend jadi overall ini adalah indikator yang sangat bagus ya teman-teman ini indikator yang sangat bagus dan ini adalah indikator yang membuat kita untuk menunggu dan bersabar tidak hantam promo tidak membabi buta di pasar karena dia memberikan arah yang jelas apakah bisa digunakan pada time frame kecil semisal 15 menit kalau untuk 15 menit untuk scalping apakah bisa menurut saya tetap bisa ya karena kunci utamanya adalah kita membaca harga bukan membaca time frame oke karena kita membaca harga kalau dia menunjukkan signal untuk membeli ya kita beli kita lihat apakah ada penembusan pada fraktal untuk menguatkan posisi beli kita kalau ada kita boleh masuk oke tetap kaedah-kaedah tentang press action itu gak bisa lepas tetap itu yang kita gunakan secara umum oke ada pertanyaan teman-teman kita masih ada waktu sedikit seperti janji saya saya cuma menyampaikannya dengan singkat dan cepat tidak memakan waktu yang berlebihan jadi kondisi pasar saat ini sedang sideways bukan teman-teman bisa nangkap disini ini sedang sideways yang tadi sudah sedikit kasih validasi ada terjadi perubahan minat disini dan teman-teman juga bisa melihat pada AO sangat tipis yang nyebrangnya dan disini sedikit teman-teman lihat disini harusnya kalau dia bergat lebih jauh bisa kembali ke awal minggu pembukaan hari Senin harusnya kalau dia pergerakan yang kedua dia berhasil lolos itu bisa minimal menutup pergerakan open mingguannya jadi bisa sampai ke sisi bawah kalau itu yang terjadi tapi itu hanya pada time frame kecil pada time frame besar teman-teman bahwa ketika harga bergerak ke sisi atas atau ke sisi bawah dia akan selalu kembali ke tempat buaya itu tidur yaitu konsolidasi dalam rupa candle kecil kalau teman-teman gampang sekali mencari daerah base yaitu teman-teman akan mendapati tiga buah indikator moving average dari alligator ini dia menyatu disini itu candle kecilnya kalau dia sedang tidur itu candle kecilnya kelihatan ya dia mepet candle kecilnya itu cari cara-cara mendeteksi base yang kuat dan base yang tidak kuat itu akan kelihatan jadi ketika ada base dia akan sedikit melandai itu terkontraksi atau terkoneksi pada situasi harga masa yang akan datang dia itu terkoneksi oke teman-teman ada yang mau ditanyakan ya buat saya ini indikator yang bagus kalau teman-teman untuk yang trending gak usah malu sih pakai ini gak masalah kok oke karena ini adalah alat bantu kalau oke jadi kita harus gunakan indikator ini pada tempatnya yaitu pemahaman dasarnya kita bagaimana secara price action atau bagaimana sudah oke kalau sudah oke ini tinggal tambahkan aja itu sudah oke ya teman-teman oke ada yang mau ditanyakan kalau ini kan langsung ketahuan ya fraktalnya disini berarti ini low-nya dia langsung tahu ya akan candle ini selesai nanti dia akan muncul fraktalnya di atas nanti disini candle ini selesai membentuk harga tinggi yang lebih rendah nanti dia akan muncul lagi fraktalnya di atas satu jadi ketika candle nanti berhasil lolos di bawah fraktal ini akan langsung kelihatan cuma ini mungkin lebih cernung ke sideway dulu ya karena ini ma-nya sudah rata-rata lengket ya disini dan kita harus menunggu konfirmasi dari oscilator ini apakah dia menyebrang zero line atau dia membentuk batangan hijau baru untuk melanjutkan pergerakan ke sisi atas oke itu kira-kira materi yang saya sampaikan pada hari ini teman-teman kalau tidak ada pertanyaan kita sudahi saja saya sih ambil yang singkat-singkat saja supaya teman-teman cukup menangkap dengan sederhana bisa diaplikasikan dalam perdagangan cuma selintas saya mau ingatkan ya teman-teman untuk hari ini dari pergerakan ranging pada hari ini untuk sementara harga tertahan pada 2 konsolidasi di 2 candle kecil ini pada 1 jam pada 1 jam ini 2 candle kecil ini itu sama saja dengan 2 candle kecil ini penahannya di situ oke sama saja dengan yang ini nah tetapi ada yang menarik itu yang di 4 jam 4 jam itu polanya sama 2 candle dia jadi kalau 2 candle itu dia bayar kembali di dalam konteks yang 1 jam 2 ini dia bayar kembali maka pada priori yang besar kalau dia tidak melanjutkan ke sisi atas maka ini adalah harga yang paling masuk akal kalau terjadi penurunan oke ya ini adalah harga yang paling masuk akal kalau terjadi penurunan harga yang paling masuk akal untuk diuji kembali apabila harga tidak menemukan momentum untuk bergerak ke sisi atas pada umumnya dia akan kembali ke awal pembukaannya yaitu hari Senin ya teman-teman hari Senin oke baiklah teman-teman karena tidak ada pertanyaan dan ini juga materi yang gampang sekali kita pahami jadi kita akan berjumpa lagi ya pada hari Jumat ke depan oke jadi terima kasih teman-teman buat atensinya hari ini kiranya materi yang saya sampaikan pada hari ini memberikan sedikit kontribusi bagi teman-teman untuk memahami penggunakan indikator ini dalam konteks trend dan sebagai trend follower ya oke jadi selamat malam buat kita semuanya dan sampai jumpa pada kesempatan yang lain selamat menikmati dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati